Inilah kisah seorang muslim Tionghoa yang mengabdikan diri pada Kesultanan Cirebon dan dicap murtad hingga harus dimakamkan di pekarangan rumahnya sendiri. Disini ada kuburannya Tumenggung Arya Wiracula, ia adalah Tan Sam Chaikong, orang Tiongkok yang dikasih pangkat dan gelar. Namanya Tumenggung Arya Wiracula oleh Kanjeng Sultan Kesapuhan Cirebon dan dikasih tanah di Sukalila. Wafatnya pada hari Senin tanggal 24 tahun Jawa 1739 Masehi dan dikuburkan di Sukalila. Mufakatnya Mayor Tanjiki, tanah kuburan Tumenggung dipercel dan ditembok. Begitulah bunyi inskripsi pada sebuah nisan yang menempati lahan seluas 300 meter persegi di jalan Sukalila Utara belakang Pasar Pagi Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga Cirebon mungkin sudah tidak asing dengan makam berciri Tiongkok berukuran 5x5 meter tersebut. Pemiliknya adalah seorang Tionghoa Muslim yang pernah mengabdikan diri di Kesultanan Cirebon, bernama Tan Sam Chaikong alias Shafi'i alias Tumenggung Arya Wiracula. Nama Tan Sam Chaikong jarang disebutkan dalam tatatan sejarah Cirebon. Keberadaannya seolah terabaikan, meski pernah berperan penting dalam pembangunan Kesultanan Cirebon. Namun, arkeolog Rusyanti dalam penelitiannya peran Tan Sam Chaikong dalam sejarah Cirebon menyebutkan, jika peranan tokoh ini secara lisan cukup moncer di kalangan masyarakat Tionghoa Cirebon. Mereka yakin bahwa Sam Chaikong banyak berperan membantu Sultan, khususnya pada masa Sunan Gunung Jati dan setelahnya. Tokoh ini juga sering dikaitkan sebagai arsitek pembangunan Taman Gua Sunyaragi dan benda harawan ulung pada masanya. Sumber sejarah yang membahas tokoh ini tidak banyak dan dengan versinya masing-masing. Di dalam tatatan sejarawan, Cina Muslim dijawab pada abad ke-15 dan abad ke-16 antara historitas dan mitos Sam Chaikong merupakan keponakan penghulu Tionghoa, Tang N. Huat alias Maulana Ibnil Hanapi alias Adipati Wirasan Jaya, pasal Kesultanan Cirebon yang berkedudukan di Kadipaten dengan kekuasaan hingga samudera Hindia. Tidak ada informasi jelas mengenai tempat dan waktu kelahiran Sam Chaikong maupun silsila keluarganya. Tetapi menurut Selamat Nuliana, dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, dia pernah bekerja di bawah Tang Eng Huat sebagai pengawal pribadi putrinya yang akan dijadikan permaisuri Sultan I Cirebon. Berdasarkan catatan Naskah Carita Purwaka Carubanagari, sejarawan menyebutkan jika Sam Chaikong digambarkan sebagai administrator yang baik. Dia masuk ke dalam lingkaran pejabat istana antara tahun 1569 Masehi sampai 1585 Masehi. Sam Chaikong pernah menjabat Menteri Keuangan Kesultanan Cirebon sepeninggal Sunang Gunung Jati pada tahun 1568 Masehi. Satu catatan penting mengenai Sam Chaikong adalah dia dicap sebagai seorang yang murtad. Di dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa dirinya seorang Muslim, tetapi dia tidak bisa melepaskan kebiasaan untuk pergi ke kelenteng. Sam Chaikong, kata Muliana, setia mengunjungi kelenteng talang dan membakar hiu atau dupa Cina. Walau demikian, Tam Sam Chaikong sangat besar dan berjasa memperkuat Kesultanan Cirebon dengan keuangannya sehingga dia tetap dipertahankan menurut selamat Muliana. Pada tahun 1585 Masehi, Tam Sam Chaikong wafat. Ada dugaan dia diracun di kediamannya sendiri yang terletak di Sunyaragi akibat berselisih dengan Haji Kung Sempak alias Muhammad Murjani, seorang penjaga perkuburan pembesar-pembesar Kesultanan di Cirebon di Gunung Sembung. Jasad Sam Chaikong ditolak dimakamkan di sana. Menurut Tang Tan Sen, atas permintaan sang istri Nur Laila binti Abdul Nazir Loa Sek Cong, Sam Chaikong akhirnya dikuburkan di pekarangan rumahnya sendiri secara Islam. Meski telah dimakamkan secara Islam, masyarakat Tionghoa non-Muslim di Cirebon tetap mengadakan upacara naik arwah untuk Sam Chaikong di kelenteng talang. Namanya ditulis dengan huruf kanji Cina di atas kertas merah agar selamanya tersimpan di kelenteng talang. Dia menjadi setengah dewa dengan nama Sam Chaikong yang pelekatnya ditempatkan pada posisi paling menonjol di atas altar leluhur. Dia menjadi orang suci yang menjawab doa jika cukup banyak dupa dibakar untuknya. Jadi, pembakaran dupa adalah untuk berkomunikasi dengan dewa atau roh dirinya. Ungkap Tan Tan Sen Demikianlah sedulur-sedulur wadiah balas separa kanca korean dari saya terkait sekelumit kisah temenggung Arya Wirachula atau Tamsam Chaikong. Terima kasih telah menonton!